Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Eguin Bedrakarmeli Tangkihalo dari kelas 8 V12B. Seperti yang kita tahu, pandemi virus corona sudah terjadi di hampir setiap negara di dunia. Hal tersebut pastinya sangat mengganggu aktivitas manusia. Mulai dari tidak bisa bekerja di kantor, belajar di sekolah, berbelanja ke pasar, atau bahkan kita sampai harus berjaga jarak dengan semua orang. Tapi, hal tersebut dilakukan untuk memutuskan penyebaran virus ini bukan? Kita harus belajar mengerti bahwa semua hal yang terjadi pasti ada rencana Tuhan yang selalu baik di baliknya. Mungkin dengan pandemi ini, Tuhan mau kita belajar untuk lebih menghargai dan bersyukur. Menyukuri waktu-waktu yang kita punya, menyukuri kesehatan kita, menyukuri momen-momen yang kita punya bersama teman-teman kita, atau bahkan menyukuri hal-hal yang tadi kita anggap kecil, tetapi itulah yang sangat kita rindukan di masa-masa sekarang. Untuk menghentikan pandemi ini, pastinya butuh kerjasama dari semua pihak, pemerintah, masyarakat, sampai tenaga medis. Kita sebagai masyarakat bisa mulai dari diri sendiri. Hal positif yang saya ambil dari pandemi ini adalah, saya lebih berdiri terhadap kesehatan saya, olahraga saya menjadi lebih teratur, dan makanan-makanan yang saya konsumsi jauh lebih sehat dari sebelumnya. Hal tersebut menyadarkan saya bahwa segala sesuatu pasti ada positif dan negatifnya, tergantung diri kita sendiri mau melihat ke arah yang mana. Dengan menjaga kesehatan dan meningkatkan kekebalan tubuh, kemungkinan kita terkena virus atau penyakit apapun pasti berkurang. Cara saya untuk menjaga kesehatan saya antara lain adalah, saya rajin berolahraga, saya mengonsumsi makanan yang bergizi, saya mengonsumsi vitamin, dan saya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal saya. Tetapi di luar semua itu yang paling terpenting adalah, harus selalu setia berdoa kepada Tuhan meminta pertolongan. Tangan Tuhan pastinya bekerja di masa-masa seperti ini, Tuhanlah yang menyembuhkan pasien-pasien COVID yang sudah sembuh, Tuhanlah yang selalu menjaga kita yang tetap sehat dan tetap sehat, dan Tuhanlah yang senantiasa mengajarkan kita maksud dari semuanya setiap harinya. Jadi marilah kita selalu menjaga kebersihan dan kesalahan kita, tetapi jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dan setia berdoa kepadanya. Sekian dari saya, semoga kita semua berada di dalam lingkungan Tuhan, semoga kita semua tetap sehat, Tuhan Yesus membantu.